Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama channel Petualangan Pemadam Kelaparan oke di kali ini kita malam-malam ini di kampung apa kak? kampung Tugu kampung Tugu desa desa Ciharasas kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianyur oke nah sebelum kita berangkat ya ke pesawahan kita berdoa dulu untuk keselamatan untuk keselamatan oke siapa yang mau memimpin nih? Bapak Ustaz ayokan Bismillahirrahmanirrahim kita akan menurut suri sawah mudah-mudahan diselamatkan dari segala marabayalah doa dimulai Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah doa selesai doa selesai oke kali ini kita mulai aja ya langsung ya ke pokoknya yuk kita lanjut yuk siap 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 yuk teman-teman sekarang kita berjalan menuju area pesawahan ya nah disini kita bersama tim rame-rame mau mencari sesuatu yang bisa kita makan ya kita tangkap gitu jangan dulu dimakan tapi kita tangkap dulu sebelum sebelum dimakan ya mau apa yang dimakan kalau gak ada yang bisa ditangkap kita makan doranya oke kawan-kawan lanjut ini masih di perkampungan kawan-kawan ya nah ini kita sudah mulai menurun jalannya lumayan jalannya ya lumayan juga ini soalnya oke kawan-kawan nih disini ada kolam ikan ya asik juga nih supportnya ya nah disini solokan solokan ini lah ini kawan-kawan kita maju kawan-kawan lumayan nih jalannya nih kawan-kawan waduh aku sampai begitu belum apa-apa sudah jebur aja nih baik-baik baik-baik aduh ampun nih Gus Gus gimana Gus ini Kang Reja ini gimana Kang Reja spotnya bagus gak nih disini nih gimana spotnya disini bagus gak baru permulaan ya oke permulaan kita akan mencari ke sana biasa mengelilingi sawah-sawah yang sudah dibajak ya sudah beres dibajak oke oke tuh ya Kang Reja sama si Akang itu terus aja tuh bergulat di sawah ya ampun ya kawan-kawan yuk ikuti aja ikuti aja lah ikuti aja videonya videonya ya oke orang Sunda untuk ngobrol untuk guna ois mantap dapat benar 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 anjir gimana oh si Agus mau saya lamit moho ada gak dapet gak belum ya semoga kita dapat buruan kita ya teman-teman doain ya belut babon belut babon jadi nanti kalau udah dapat belutnya terus kita eksekusi masak terus kita bikin nasi lewatnya guys nah gitu kita makan makan lagi guys kan pulang ini tuh pulang pobor tuh perut lapar lapar ya ada apa itu iguana mantap aduh dapet ya kawan-kawan ternyata aduh tuan krep itu bang krep bang krep tuh temennya spawn bob bosnya dapet sama kang jejen nanti kita bikin nasi lewatnya gas ya oke sama sambal itu tomat tomat orang sunda tengah lewat tengena awas kawan-kawan jaga galengannya nanti rugrug nanti rugrug tuh robo robo kasihan tuh yang punya sawah jangan sampai kita merusak kawan-kawan meskipun kita ini orangnya suka asik-asik gitu tapi jangan sampai merusak punya orang lain tuh ya si akang reja suka main-main di sawah temen-temen itu masa kecil kurang berbahagia dulu ampun ampun ya aloh ya robbie temen-temen kalau gak percaya jalan di sawah tuh cobain aja malam ya masih bakal kalau orang kota kesini pasti bakalan begitu ini ini orangnya kayaknya seakan ini setengah orang kota setengah orang kampung nih ini setengah-setengah semi 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 oke kalau begitu lanjut aja lah kawan-kawan bapak Deden ini kawan-kawan semoga dapat nih ya salam alhamdulillah hirobil alamin oh mantan ini belutnya nih tanpa rekayasa kawan-kawan belut Indonesia belut Sunda belut Indonesia belut Tugu asli real tanpa rekayasa kawan-kawan coba mudah-mudahan dapat lagi ya teman-teman doain ya wow ternyata asik juga ya kawan-kawan berjalan di tengah malam berjalan di pesawahan tengah malam begini asik banget ini yang sebut yang disebut mapai jalan satapak seperti ini sayang dong ya te gus sayang gus pakai tanah sedikit gaguh-guguru buganteng oh lihat belutnya guys asli ini tanpa rekayasa masih ada keong belum dapat oke mana emernah iya adia oke tutut 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 si menyong yang buat bibir kita menyong ini si tutut bunyut hampir istri omar ini ternyata guys cari belut zaman sekarang itu memang susah nah dikarenakan pupuknya kan bukan pupuk alami kayak dulu ya pokoknya pupuk kimia-kimia jadi si belut nggak betah ya nggak betah tuh kawan-kawan jaga alam jaga alam subur makmur nah masa depan untuk masa depan anak cucu kita iya Aduh ini budah apaan ya kamu ini budah apaan Oh iya kodok pancet ya tutu 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 Oh kodok kodok atau apa itu kodok kodok juga tewak aja Kang tangkap aja buat itu ikan Arowana di rumah udah lagi ya udah lagi kita maju lagi kesana yuk dapet nih dapet ada-ada tuh udah satu-satu woi dapet gak bawahnya enggak ada nah guys tuh sampai buntung begini guys seperti yang tajam mungkin ini nih nih ini bukan itu terlalu tajam ya kawan-kawan itunya pisaunya goloknya jadi sampai putus seharusnya jangan pakai ragaji pakai ragaji jelek aja Alhamdulillah ya temen-temen eh kita sudah diberi rezeki nih baru itu ancrub nah apa itu bancet bancet eh harus bancet hijau gai cendang itu nah disuike disuike gai ya maaf ya kawan-kawan dikarenakan kalau berpetualangnya malam hari ya begini gelap-gelapan mohon dimaklum ya karena suasanya juga agak menunggu tidak terlihat tidak terlihat suasananya alamnya padahal ini nih pertengahan sawah nih kawan-kawan tuh indah banget kalau di pagi hari atau di sore hari tuh huh sangat kenakjubkan wah guy ini apa nih di selokan guy di selokan ini apa nih di selokan guy apa nih di selokan nih apa itu Oh ternyata ada kelapa guy jatuh nih ya Alhamdulillah ya kita dapat kelapanya yang jatuh bangkong ya ngeri waktu ada apa Oh bangkongnya karena karena pasti kone om ini nafas ikan om dihijikan Ata kewisi gurih-gurihnya ini bercampur ya di sana itu udah mau dina itu mau hai nah gitu kawan-kawan di nyawa ini memang Agus ayo kita caw lagi ayo 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 ya Aduh ampun tuh tadi sampai nyebur tuh ke sungai-sungai kawan-kawan dikarenakan gua tadi nemu ada kelapa yang terapung meselokan kena angin mungkin kena angin mungkin itu jatuh angin puting beliung sampai jatuhnya dia juga juga jatuh tuh nyebur Aduh ampun nih Bang jajan dan cuman sayang kita gak keburu itu ya minum dulu keburu videonya gitu Oh Bang jajan masuk om jajan aja lah Bang jajan aja ngobrol atau wano ngobrol dia tuh kenyanya coba kawan-kawan samsa sambil disut sebelah sini siapa tahu ada itunya tuh itu mah jempol jempol guys dikirain itu belut guys ternyata jempol temennya itu untung aja gak ketarok tuh Aduh ya Allah ya Robby tim kita nih semuanya ketengah guys cuman saya doang nih yang digalengan sini nggak bisa kesana karena saya takutnya soalnya ini nih saya bawa kamera nanti kalau misalnya ini nyebur ya wassalam nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu guys kawan-kawan nanti kalau sudah dapat kembali kesini ya karena saya gak bisa kesana karena ini takut bawa kamera takut nyebur nanti wah berabe juga itu ya kawan-kawan nih aduh ampun nih cari belut sampai segininya nih kawan-kawan jadi pikir-pikir kemana jalan nih galengan nah jadi jalan bisa banget ya ya itulah temen-temen susahnya ya cari belut yang terai ulang asli nak letik tuh bahaya bahaya tuh bahaya bahaya kawan-kawan disini banyak binatang yang mematikan ya jadi kita mungkin kalau kita lanjutin petualangan kita pastinya ini akan mengancam mengancam keamanan kita ya aduh saya juga sampai ngeri nih kalau badinya Jen ayah tadinya awas kadeh hati-hati kadeh muntah Jen nah dadinya ya orang 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 berbahaya teríamos bon Singuri terlihat terlihat tidak tidak selamat menikmati kawan-kawan kita sama ular madu bukannya saya agak berani cuman aduh mematikan soalnya gak ada serep kawan-kawan siapa yang bisa menggantinya kawan-kawan nah disini saya menemukan banjet ya kawan-kawan ini banjet siapa yang mau nangkap nih boleh banjet oh oh banjetnya kesana ya temen-temen banjet kodok air kodok air kodok air ini disini nih kebun paria ini dari dulu disini suka dikebunin ini nih saya dari kecil dulu nih taunya disini cocoknya dikebunin ini karya bagus nih karya kebunin ini kawan-kawan oke kawan-kawan kita sekarang menuju pulang lagi ya nah kita sampai ini nih nafas juga terengah-engah aduh dikejar sama ular itu tuh ular piton gimana kawan-kawan mantap mantap ya gimana kawan-kawan lumayan ya lumayan lah buat dibakar sekian jadi sekarang sudah jam berapa nih udah jam 2 udah jam 2 malam ya dari jam 9 aduh lumayan juga nih capek cuman kita masih belum diberi rejeki yang banyak ya tapi alhamdulillah kurang beruntung ya tapi alhamdulillah segitu juga sudah dikasih ya 2 ekor makan ular makan ular gak mau kita tuh soalnya takut keracunan aduh agak ngeri kan aduh oke sudah sampai nih kawan-kawan di rumah nih kita ngopi lagi lah sekarang lah nah kawan-kawan sekarang kita akan eksekusi ya belutnya kita barengin sama liwet lah kawan-kawan dikarenakan belutnya kita cuman mendapatkan berapa ekor tadi Kang? satu setengah satu ekor lebih setengah ya satu ekor cuman lebih setengah gak ada setengahnya lagi tuh buntutnya gak apa-apalah kita sambung dengan lima ikan asin dan liwet bukan bukan apa-apa ya gas karena tadi ada ya gimana tuh ceritanya tuh tadi kita ketemu sama cerita-cerita mistis tuh kawan-kawan ya bukan tidak mau melanjutkan hmm tadi tuh kita melihat sesuatu yang tidak diinginkan gitu kan ada sesuatu lah yang tidak diinginkan jadi daripada kita apa terjadi apa-apa terjadi apa-apa ya Gus ya kita berhentikan dulu kita batalkan oke alangan mencari belut ya pertama tadi saya kan ketemu sama ular ya ular ulang tuh ya mungkin itu adalah salah satu ciri biar kita gak melanjutkan soalnya ada yang berbahaya ya 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 setelah itu Akang tadi ceritanya ketemu apa tadi sama si Akang ini ketemunya ini yang putih sama sama si Akang ini tadi ketemu yang putih si cantik ya si cantik oh mungkin tau tuh Akang ya Akang lagi membutuhkan seorang yang cantik kan aku ganteng kan aku ganteng oke ini soalnya eee orangnya pada jomblo-jomblo semua ini jadi jadi si cantik tau gitu statusnya gitu ya hahaha jadi ngikutin hahaha kalau saya kan sudah berkeluarga jadi gak ngikutin sama saya mah hahaha takut hahaha hahaha aduh oke kawan-kawan kita lanjut hahaha nah ini kita lanjut liwet saja ya kita lanjut ngeliwetnya ajalah ya hmm liwet santri uh liwetnya tuh mantap tuh banyak bumbunya kawan-kawan mantap uang merah biasa jangan lupa pakai penyedap rasa penyedap rasanya ini daging yang sebenarnya hmm tomat itu tomat itu tomat itu tomat oh lain ternyata boleh di ini terus terus nah untung saya sama si akang-akang ini berdua nih jadi diamanin saya nih langsung aja pulang katanya takut berbahaya nah karena mereka berdua ini saya jadi selamat kawan-kawan ini masukin tentu saya gak ngikut sama si akang berdua ini nih soalnya tadi ada dua kelompok ini gak apa dulu kalau saya ngikut sama si akang yang berdua ini nih saya mungkin ketemu juga aduh untung aja alhamdulillah lah saya ketemunya gak diketemuin gitu ya aduh alhamdulillah mantap nih kalau ngeliwet itu posisi apinya harus pas kalau ini ke belakang nanti masaknya di depan kalau ini begini nanti bakal masak merata oh gitu ya Kang ya oh ilmu tuh baru tahu saya nih si akang ini jago ngeliwet kayaknya nih jago dulu kayaknya ini pernah ngobong nih si akang ini kelihatan dari tata caranya udah berapa tahun nih Kang ngalong ngalong ya udah SMK oh mantap berarti ilmunya sudah mantep nih kawan-kawan apa sudah mateng ini ininya lewatnya sebentar lagi sebentar lagi ya udah setengah mateng coba dicoba dulu dicip-icip dulu belutnya apa sudah dimasukin belutnya mau gak usahlah belut mah oh nggak jadi ya karena belutnya tanggung ya kawan-kawan belut sama tanggung pemirsa tanggung ya belutnya gak usah aja lah tinggal diganggang ini mah kalau belutnya ada nih biar nantinya enggak gosong iya 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 biar berkerak lewatnya oke kawan-kawan kalau gak percaya belutnya ada tuh belutnya nih tanggung segini tanggung kawan-kawan kita kan banyakan cuman belutnya cuman segini soalnya tadi kita mau makannya segimana ewang gitu soalnya tadi jadi gimana ini ketemu sama si neng ya si neng si nyai si neng cantik jadi gimana tuh ceritanya kan iya tadi kan udah diceritain pas kita mau ke sebelah sana sebelah mana kan sebelah sana yang ada di itu apa selokan itu kan enggak sengaja ke itu apa ke waktu-waktu Kang Jejen itu ngambil itu ya kelapa kelapa tadi ya kelapa di selokan itu enggak sengaja kan eh ke video gitu awalnya kelihatannya waktu kita itu awalnya kelihatan pas waktu kita ngejar itu kan enggak ada kelihatannya kelihatannya itu ada yang kelihatan penampakan iya kelihatan gitu ya tertangkap kamera tertangkap kamera astagullahi kita juga sampai kaget kawan-kawan nih sebentar lagi jadi eh kita gak dilanjutin gitu ya kawan-kawan misalnya pertama ada ular ulang ya eh terus dilanjut ada itu lagi penampakan si nyai ah daripada kita itu ya terjadi sesuatu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ini kita lah di stop aja gitu ya pencarian belutnya daripada membahayakan keselamatan kita ya iya ini dengan kita cari aman aja lah di kita dilanjutkan dengan meliwat saja temen-temen lewat lagi lewat lagi lewat lagi sama asin aja lah enak lah sama ikan asin sambal lalap sama lalap ya komplit jangan lupa cek yang bawah cek juga nih yang bawahnya apakah matang atau enggak enak 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 mantap bentar lagi ya bisa kang itu lagi ngapain kang hei oh iya 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 apakah ada ini udah ada kan nangkan nah ini kan nangkanya jadiin lalap kita jadiin lalap kalau bahasa kita disini tuh gori gori jadi nangka muda kawan-kawan jadi sebenarnya kawan-kawan tadi juga pas dibagi dua ya dibagi dua dua kelompok dua kelompok tadi saya sama Agus nah jalurnya ke sebelah sana sebelah barat sebelah barat ya nah disana saya juga melihat sesuatu jadi selain yang tadi di sungai itu ya yang sama Mang Jejen itu ternyata akan juga menemukan lagi ada lagi ada lagi menemukan lagi jadi itu apa itu mah jelas jelas banget pas apa kayak yang saling mandang-mandang gitu oh saling berhadap-hadapan ya oh mungkin nyatu cinta kan tapi kita mah nggak 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 panik gitu nggak panik cuma biasa aja cuma bilangnya yah balik lagi gitu kan daripada kita panik terus lari ini kecelakaan sama kelakuan atas sendiri kan iya iya ternyata santai aja gitu iya 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 jadi udah pulang lewat sana muter gitu iya iya balik lagi akan ya balik lagi gitu daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ini kita jaga keselamatan iya iya dan kita sudahi saja pencarian belutnya daripada celaka daripada celaka ya iya oke kawan-kawan cuma jelas banget real real nyata ya sampai nyebur diselokan tatapan dengan nyai tadi kan nggak ada ya nggak kelihatan kan pas dilihat dari kamera malah seger seger sekali ternyata nyainya cantik aduh kata abang deh lantung saja nggak nangkut kan rambutnya panjang rambutnya panjang ngarumbaynya ngarumbay aduh jirebonding nah ini kita lanjut menyambal kita lanjut menyambal gula oh enggaknya ayo sama trasinya cabai cabai sama tomasnya di ulek 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 nah ini Kang Jejen nih yang ulek-uleknya nih biasanya si Atang ini nih yang ulek-ulek nih sambil goyang kan cuman yang mau nyobain Kang Jejen nggak sambil goyang lah Kang Jejen nggak Sob coba digoyang-goyang dulu dikit digoyang-goyang digoyang sambil goyang baik nggak bisa bergoyang bos ini yang goyang cuman kepalanya doang hehehehe goyang ajep-ajep 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 ramai kawan-kawannya disini nih kita bersama tim nah kita sama yang maliwet menur-menur hehehehe bawang-bawang gitu enggak sih enggak sih enggak 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 ada yang pertinggalan ya bawang merahnya bawang-bawang mantap tuh uuh segar ui coba ada baka cerot tomat hmm hmm jadi ayat sayangnya hmm 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 jadi banyak kan sambalnya kalau pakai tomat hmm 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 singkong sama ini nih ikan asin sama ikan teri gantinya belut kawan-kawan kalau mau daging sapi ini apa ini ngasih lewat omong kita apa ini jadi cagamu si gori ini sudah lebih cengah nangka mentah nangka mentah nangka muda nah terus ini krupu rame ya kongreja sangat-sangat bersemangat kawan-kawan dikarenakan kongreja ini akhirnya melewat nih kita harus semangat semangat terus ya pantang mundur pantang mundur pantang mundur pantang menyerah dilanjut sama Kang Agus ada yang ketinggalan bawang merah bawang merahnya ketinggalan tinggalan nih bos tinggalan sama temen-temennya aduh Oh masih ada segitunya Oh ini ada nih aku saya Degos sedang sama udah ajalah gak usah banyak-banyak ya deh bawang merahnya nah ini saya kangen guys laginya cagung cincang daging sapi daging sapi kawet daging sapi kawet daging sapi kawet wuih mantap kawan-kawan kita eksekusi dikarenakan belutnya cuman dikit jadi gak jadilah kita makan belut kita makan ini aja nih jadilah protein di proteinnya banyak ini semain-main nih tuh Oke kawan-kawan ternyata lewatnya sudah memateng ya kawan-kawan dan ini sudah siap dimakan sudah siap disantap jadi sebelum makan kita baca dulu Bismillah ya berdoa dulu ya Hai semuanya kita akhir-akhir menurutin Allah bersama di Moribah di ating berada karena ada bener Yoko pandi nih provok eksekusi sikat 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 lawan sama gori langka muda Bila Clark mantap mantap ya gimana kan rasanya rasanya lu mantap nih tuh lah banget ya kan ini enggak segar pokoknya segar ya cobain enggak Oh semangat Oh ini Kang Agus nih Aduh gimana rasanya bagus mantap keren bisa dikepel-kepel tuh gimana kebetulannya Oh gitu ya so saya kerana Oh pedo elok ya mantap ya oke kawan-kawan saya juga mau makan nih ya kita segitu videonya lihatnya kawan ini namanya lewat tubuh lewat tubuh yang sangat ternikmat tuh daging sapi nah bener daging sapi nagus mana ke sambal kurang-kurang siapin ping-ping nah entah mah nanti kalau ditambah sama ping-ping lah temennya sini lahap banget ini belutnya nih ah nih bulut-bulut aduh mantap lah banget ah bener ping-ping sapi nanti mam ngomong nih guys nih lewatnya nih oh coba-coba-coba-coba-coba-coba-cocolin habis cape dari belut Oh daging sapi sambal mending agar-agar gitu tuh gimana jen pedo elok sama nama dok mendok lada-lada hah mantap jadi harus pakai ah gitu ah ah oke kawan-kawan nih kita sudah selesai makan-makannya ya makan lewatnya kawan-kawan sudah selesai jadi Alhamdulillah ya kita sudah menikmati hidangannya terima kasih ya untuk tuan rumah untuk Kang Agus dan untuk Kang Reja juga dan sama Kang jen semuanya sama tim-tim semuanya telah menemani channel kita di petualangan pemadam kelaparan bawang merah oke kawan-kawan dikarenakan makannya kita sudah selesai tapi Kang Reja lanjut nggak apa-apa kita cukupkan dulu videonya sampai sini saja kita lanjutkan di video selanjutnya ya kawan-kawan dan Oh ya jangan lupa ya untuk kawan-kawan yang belum subscribe untuk segera di subscribe saja karena subscribe itu gratis dan jangan lupa like komen dan share dan juga subscribe oke 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 sudah waktunya kita pulang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!